Intro DPR mendesak Polri untuk memperketat pengawasan izin beredarnya senjata api terutama senjata api ilegal Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kriminalitas di jalan Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR, anggota Komisi 3 DPR Zazilul Fawait Menyayangkan masih lemahnya pengawasan izin senjata api Sehingga menurutnya hal tersebut dapat memicu maraknya tindak kejahatan di jalan Yang mendesak kepolisian Republik Indonesia lebih meningkatkan pengawasan pendistribusian senjata api Terutama menelusuri arus senjata api ilegal yang jelas melanggar hukum Seberapa banyak, dan polisi harus juga mampu mendeteksi senjata yang diberikan dengan izin Dan senjata yang ilegal itu, seberapa banyak kan mestinya ada deteksi Bisa dideteksi Atau ada orang-orang tertentu yang mengatakan dari Sementara itu anggota Komisi 3 yang lain, Dayang Muhammad, menekankan pentingnya persyaratan kepemilikan senjata api Seperti tingkat urgensi, pelatihan, dan kesiapan mental yang baik Menurutnya Polri harus menindak tegas, peredaran, dan kepemilikan senjata api ilegal Polri harus bersikap tegas dengan semua komponen kepolisian yang ada Misalnya dengan melibatkan polisi-polisi lalu ditang Yang harus melakukan proses patroli Karena ini kan senjata yang harus dipegang oleh orang yang memang sudah terlatih Memang orang yang sudah terukur secara mental dan lain-lain Kalau ini dipegang oleh semua orang atau dengan mudahnya orang mendapatkan senjata Saya pikir ini menjadi persoalan buat negara ini Helmi Darmawan, Andri, RTV Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!